Pemirsa seorang penumpang sepeda motor meninggal dunia akibat insiden kecelakaan di jalan lintas timur Sumatera, Kecamatan Sekernan, Moro Jambi, di momen Hari Raya Natal. Senin pagi korban tewas di lokasi kejadian usai terlindas truk tronton yang melintas dari arah bersamaan. Nur Syipah Aryati, 19 tahun, warga Kelurahan Beluran kenali Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi ini tewas tergeletak di jalan raya. Nur meninggal dunia usai mengalami kecelakaan maut di jalan lintas timur Sumatera, kilometer 26, desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Moro Jambi. Korban yang berboncengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy bernomor polisi BH5630AU, bersenggolan dengan truk tronton tanpa muatan bernomor polisi BM9165AU. Sepeda motor yang ditumpangi korban bersama seorang rekannya itu sama-sama melaju dari arah bersamaan. Dari arah Kota Jambi hendak menuju ke arah Pekanbaru, usai tersenggol bagian bodi belakang truk, sepeda motor yang ditumpangi oleh korban terjatuh. Korban pun akhirnya tewas di lokasi kejadian, usai bagian kepalanya tergilas roda belakang truk tronton. Polisi yang datang ke lokasi kejadian kemudian membawa jenazah korban ke rumah sakit umum daerah Ahmad Ripin Sengeti. Guna dilakukan PISUM. Lokasi peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menelan satu korban jiwa ini berada dekat dengan pos pengamanan operasi lilin kecamatan Sekernan. Terjadinya antara mobil dan motor terjadi kelakalan tas di kilometer 26. Korban meninggal dunia Pak ya? Ya, korban meninggal dunia di TKP. Dan sudah dibawa ke rumah sakit oleh anggota pospam Sekernan, rumah sakit umum. Kalau sopir mobil Pak? Untuk sementara sopir mobil diamankan di pospam Sekernan dan telah dipanggil unit lakak untuk segera merapat ke pospam Sekernan. Ya, himbawan untuk pemudik Pak? Himbawan untuk pemudik, mengimbau kepada pemakai jalan untuk hati-hati di jalan. Karena maklum sekarang Natal dan Talbaru agak rame. Insiden kecelakaan maut ini diduga disebabkan oleh kelalaian pengemudi truk Tronton dalam mendalui sepeda motor yang ditumpangi korban. Saat ini sopir dan mobil truk Tronton bersama sepeda motor yang terlibat tabrakan tersebut diamankan polisi. Kasus kecelakaan ini tengah ditangani oleh Satlantas Poleres Mwaro Jambi. Nopia Putri Sanjaya, JAK TV, melaporkan.